Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du Hadratan Muhtaramin para pemirsa Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad s.a.w. menjadi seorang rasul Dan semua para rasul mempunyai mu'jizat Mu'jizat itu amrun kharikun lil'adah Kejadian yang luar biasa Sebagaimana sebagai bukti bahwasannya Mu'jizat ini Nabi ini benar-benar utusan Allah Misalnya bapak lah ya Saya adalah pegawai negeri Misalnya Apa buktinya bapak itu PNS Ini SK nya Demikian juga Para nabi, para rasul Ketika mengaku Saya adalah utusan Allah Maka dia punya bukti Apa buktinya? Mu'jizat Nabi-nabi para rasul itu punya mu'jizat Dan Nabi Muhammad juga punya mu'jizat Mu'jizat yang paling besar Kalau saya mengatakan bahasa Indonesia ya Kesaktian lah Adalah Al-Quran Biar biasa Apa kelebihan Al-Quran? Apa kehebatan Al-Quran? Apa kesaktian Al-Quran? Yang pertama para jemaah sekalian Al-Quran itu Al-Quran itu adalah kalam Allah Yang apabila kita itu mendengarnya Membacanya Tidak pernah kita merasa bosan Ijin Ijin Bapak dan Ibu Mungkin sangat rajin Membaca surat Fatihah Surat Al-Fatihah itu Salah satu surat Di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmid dini iya Kana'mudwa iya Kana sta'inih dina suratul mustaqim Suratul ladzina anamta alayhim Wairil mawgubi alayhim Waladhalin Amin Fatihah Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Minim Kalau kita melaksanakan sholat wajib 17 kali Karena di dalam sholat wajib itu Ada bacaan Fatihah Duhur Asar Maghrib Isya Subuh 17 kali Pertanyaan saya Jawab dengan jujur Pernahkah kita merasa bosan Membaca surat Al-Fatihah Walaupun berulang-ulang Tidak saudara Tidak ada rasa bosan Aneh bin ajaib Iya Beda Kalau kita itu Mendengarkan lagu Mungkin sekarang sedang tren Orang pada seneng Tetapi Sehari Dua hari Sebulan Kita sudah bosan Selesai Jadi lagu nostalgia Tidak tren lagi Kenapa? Karena bukan kalamullah Tidak ada tuahnya Tapi kalau kalamullah Di antara kehebatannya adalah Al-Quran Apabila didengar Dan kita membacanya Kita tidak merasa bosan Yang kedua para jumlah sekalian Al-Quran itu Dijamin oleh Allah Kemurniannya Keasliannya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan empat kitab suci Misalnya ada kitab Taurat Kitab Injil Kitab Zabur Dan Al-Quran Selain Al-Quran Ketiga empat kitab ini Tidak lepas dari tangan-tangan jahil Tangan-tangan usil Yang menambah dan mengurangi Dari kitab-kitab tersebut Sehingga tidak dijamin Kemurnian dan keasliannya Kalau Al-Quran tidak Al-Quran dijamin oleh Allah Kemurniannya Keasliannya Sejak 1400 tahun yang lalu Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahulahafidhun Inna nahnu nazzalna zikra Sesungguhnya aku Yang menurunkan Al-Quran Wa inna lahulahafidhun Dan saya sendiri yang akan menjaga Al-Quran Karena itu mekanisme Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini Dengan apa? Dengan banyaknya Hafidh dan Hafidhah Dengan banyaknya orang yang hafal Al-Quran Baik laki maupun perempuan Subhanallah Dan itu Alhamdulillah Mudah-mudahan para jemaah sekalian Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran Allahumma rahamna bil-Quran Wa jaluh lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah Allahumma dhakkirna minhuma nasina Wa alimna minhuma jahilna Warzukna tilawatahu ya Allah Berikan kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran Senang membaca Al-Quran Baik di malam maupun di siang hari Para jemaah sekalian Saya mengajak kepada Para pemirsa Dari rumah masing-masing Hayuk bersama-sama Hidupkan diri kita Dengan Al-Quran Sinari rumah kita Dengan Al-Quran Rasulullah mengingatkan Nauwiru buyu takum bitilawati Al-Quran Sinari lah rumahmu Dengan membaca Al-Quran Para jemaah InsyaAllah Quran yang kita akan Yang kita baca ini Akan menjadi Pembela Besok di hadapan Allah Apalagi nanti di dalam kubur Tidak ada bapak Tidak ada ibu Tidak ada saudara Tidak ada pembela Yang bisa membela kita Hanya Al-Quran Para jemaah mari Kita akhiri majlis ini Dengan membaca zikir Istighfar mohon maaf kepada Allah Atas kesalahan dan kekhilafan kita Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah selamat menikmati